Oke guys, sekarang kita berada di Marge ya Kecamatan Marge, Kepupaten Tabanan Depatnya menuju jalan di Geluntung Katanya jalan di sini jebol guys Nanti kita coba lihat seberapa parahkah Jebolnya jalan yang ada di Geluntung Mudah-mudahan tidak terlalu jebol ya Dan bisa diperbaiki dan segera diperbaiki Agar akses daripada masyarakat yang ada di sini Bisa dimaksimalkan lagi Oke, kita akan menuju ke lokasi Tempatnya di muka jalan ini ada polis lain Oke, kita akan memasuki jalannya Mudah-mudahan jalannya tidak terlalu parah loh guys Artinya kita Ngeplog jalan yang jebol ini Bertujuan agar masyarakat yang ada di sini Tidak menuju jalan ini Karena jalan ini rusak Dan perlu diperbaiki Ini ada salah satu ibu-ibu Dampaknya di sini sepi Kalau di Bali dibilang nyepi ya Kalau di pas nyepi baru seperti ini dia Wow Bencana kali ini di tahun ini sangat luar biasa loh guys Karena berdampak besar terhadap akses Terutama di Bali Apalagi di negara kayak kemarin Sampai Jalan dan pasar Gilimanuk Aksesnya terhambat Mudah-mudahan sudah bisa di Perbaiki Sehingga Sudah kita dari Jawa Maupun dari Bali bisa Menuju Ke tujuannya Entah membawa Material atau Memperbaiki ekonominya Atau akses ekonomi Yang ada di Jawa dan di Bali Akibat bencana ini Jadi kita lihat Bapak-bapak tadi sempat Melintasi jembatan ini Mudah-mudahan jembatan ini Tidak berbahaya Bagi masyarakat yang melintas Khususnya mungkin pengendara motor ya Pengendara motor Kalau mobil kayaknya tidak disarankan untuk ke sini Wow Wow Lumayan parah loh guys Wow Suka kita lintasi Jembatan ini Karena air tidak pasang Kita berani ya Wow Lumayan sampai di bawah jebolnya Ini jebolnya Material daripada jembatan yang jebol ini ada di bawah dia Kayaknya airnya kemarin cukup besar ya Cukup besar sehingga Bisa menjebolkan daripada jembatan ini Dan akhirnya ada lubang besar di tengah jalan Oke Ini kebetulan Bapak dari Geluntung ya Kayaknya ini Kapan jebolnya jembatannya Pak Kalau tidak salah Empat hari yang lalu Apa lima hari yang lalu Lima hari yang lalu ya Penyebabnya kayaknya banjir yang kemarin ya Tidak Sebelum banjir Sebelum banjir jebol ya Kayaknya Airnya kecil Airnya kecil Karena mungkin curah hujan mungkin ya Iya curah hujan Ini masyarakat yang ada disini Gimana tindakannya Seperti ini Apakah ada solusi ke depan Untuk memperbaiki akses disini Pak Paling dari Muta bantuan dari benda aja Iya mudah-mudahan dapat ya Ada anggaran Oke Sekarang Pak Sirah datasnya Pak Dede Digus Pak Dede Digus Dari Geluntung ya Mudah-mudahan Pak Dede Digus Terima kasih Pak Dede Digus Semangin Sebenarnya Ini jangan sampai kita membawa sepeda motor ya Karena ini bahan dasarnya ini dari bambu dia Tidak boleh kita kendarai Atau kita tidak boleh motor melintas Mungkin untuk jalan kaki mungkin bisa Kalau sepeda motor riskan Pak Dede Digus Bayangnya riskan atau lama-kelamaan Oh lama-kelamaan riskan ya Harus jalan kaki aja ya Biar tidak terlalu berat ya jembatannya Tapi disarankan jangan sampai berlintas Aduh dikasih larangan disini ya Karena ini cukup berbahaya sekali Oh itu lubangnya besar sekali Ini Gus dari mana Gus? Dari Banyar Kiki Dari Banyar Kiki Berarti kesini melihat jembatan ya Yang lubang Bagus ya Ini lubang Bagus Ini sempat kita dari Banyar Kiki Jangan bawa motor kesini nanti ya Jangan bawa motor nanti Berbahaya sekali Ini bawahnya ini cukup riskan ya Berpegangan tanah aja ini Tanah aja Kalau jatuh ke bawah Wow luar biasa ini Berbahaya Tendaknya masyarakat yang melintas disini Harus hati-hati ya Ini kebetulan warga ada lagi nih Yang mau melintas Halo Halo Gimana bro? Eh mau pasun-pasun Iya Jangan terlalu Pak nanti Terlalu berat nanti Jembatannya Oke Eh Oke Ya Oh ini masyarakat kita ini Cukup pengertian ya Saudara kita ini Tidak membawa motornya kesini Takutnya Karena motornya terlalu berat Ini Bahan dasarnya ini Bambu ya Bambu yang masih mudah lagi Ini bambu mudah ini Udah bos Udah ada Ini motornya ini luar biasa ya Tapi jangan naik ke jembatan nanti Ibaratkan giginya bisa copot Oke Tampaknya di lokasi kejadian ini Sobat kita yang dari seberang Sudah mengecek juga Mengecek daripada jembatan ini Ini dia Desa Geluntung Menuju desa Geluntung Gitu loh guys Bos Kesana bos Ini nanti jebol dia Ini nanti jebol dia Ya Kasian nanti Berbaya sekali Kalau jalan kaki boleh Ini karena ini cukup dalam sekali Di bawah ini Sekitar Ada 14 meter Oke guys Sekian dulu dari IQ8 Channel Saya Kayun Pamit dulu Karena harinya sudah Sore Menjelang malam Nanti sangat berbahaya sekali Ketika kita Di sini Karena Jalan ini Sudah rapuh ya Jalan ini sudah rapuh dia Pak hati-hati pak Hati-hati mereka Jangan dekat-dekat pak Nanti jatuh dia Oke Sobatku Di seluruh Nusantara Saya Kayun Dari IQ8 Channel Kita sudah Dulu Nanti Besok Kita akan Lanjutkan kembali Pertualangan kita Mengupas Daripada Berita-berita Yang seru Pokoknya Dan bermanfaat Terima kasih Kepada Sobatku Di Nusantara Yang sudah Like Share Dan subscribe Selama ini Kalian Sobatku Yang tercinta Terima kasih